Hai sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas sebuah laptop jadul Intel Core 2 Duo dari merek Lenovo ThinkPad L410 Laptop ini cukup berat beratnya itu 2,3 kg disini ada 2 port untuk audio yaitu untuk speaker 1 dan mic disini masih ada HDMI, LAN port ESATA, VGA port ada untuk pembuangan dari kipas, exhaust ini juga masih ada di belakangnya nah di belakangnya lagi ini masih ada 1 lagi USB port nah disini ada konektor untuk adapternya power adapter ini untuk DVD, masih ada DVD ROM ada 2 USB port ini semuanya masih USB type generasi kedua ya USB 2 nah disini ada indikatornya juga nah di belakangnya ada baterai dan dia ada service panelnya ya jadi untuk gampang dan disini masih baterainya bisa dilepas juga untuk membuka laptop ini cukup mudah ya kita bisa putar layarnya tapi dia tidak bisa 180 derajat ya dia terbatas tidak seperti yang seri T yang bisa diputar 180 derajat nah ini tapi dia mempunyai keyboard yang sama bagusnya dengan seri T dia keyboard-keyboardnya empuk kelebihan ThinkPad itu adalah di keyboardnya keyboardnya itu sangat bagus seri ThinkPad itu dan dia mempunyai trackpoint yang menjadi ciri khasnya dari ThinkPad ini masih ada trackpointnya mempunyai 3 tombol yang tombol tengah yang bisa dipakai untuk scrollingnya dia ada touchpad juga nah ini laptop dipakai sama staff accounting untuk perpajakan dan ini dia sudah pakai selama 5 tahun 1 tahun itu sekitar 2000 jam dan ini semua masih awat dan berfungsi cuma kecuali baterai baterai memang udah kalau udah 11 tahun ya nggak mungkin gitu nah disini dia punya indikator tersendiri untuk wifi caps locknya masih ada ya ini tombol power terpisah juga ada ThinkVintage ini ini juga tombol khususnya ThinkPad disini ada tombol untuk speaker untuk matikan mic volume up, volume down sama untuk mute ya dan dia mempunyai speakernya di depan jadi suaranya bagus nanti kita coba bisa tahu ini layarnya 14 inci dia memang masih TN layar TN tapi resolusinya 720p ya dan dia nggak mempunyai webcam ya karena ini ThinkPad seri bisnis ya jadi tidak mempunyai webcam untuk membuka baterainya sangat gampang ya itu tipikal laptop-laptop dulaman dulu ya ini bisa dilepas jadi kalau kita nggak mau pakai baterainya kita bisa ya service panelnya ini ini tinggal buka baut-bautnya aja ya ini pun gampang dibuka ya nah dia bagusnya ini dia punya baut itu nempel masih jadi pas dibuka itu dia nggak langsung jatuh nggak berantakan nah disini di dalamnya ini kita bisa upgrade RAM ya ini hard disk juga bisa diganti ya ini saya udah pakai SSD ini kipasnya bagus ya besar dia punya exhaust itu masih apa copper ya nah ini nah ini dulunya ada lisensi Windows 7 nya ya Windows 7 Pro tapi ya udah pasti saya nggak pakai gitu karena itu udah udah expired nanti kita akan coba booting menggunakan Linux ya 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 ya